Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bu ya Saya sedang hamil bu ya Saya sedang hamil Masya Allah ya Di daerah tempat saya tinggal Orang-orangnya pada bilangnya gini Kalau lagi hamil gak boleh Melayat bu ya Gak boleh datang apa Ya tahziah Itu gimana menurut syariat Islam bu ya Terima kasih ya Untuk jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah singkat Tahziah Tidak ada larangan bagi orang hamil Asalkan waktu tahziah sesuai dengan peraturan Artinya disana tidak ada pelanggaran syariat Anda seorang wanita Ya ingin tahziah kepada saudara yang meninggal Ya saksa saja Anda dengan suami Anda dengan saudara Jadi boleh gak ada larangan semacam itu Kalau ada larangan gak tahu dari mana itu Jadi gak ada Dalam keadaan hamil pun Anda boleh takziah Gak ada bukan karena hamilan Jadi selagi seorang wanita Tidak hamil boleh Di saat hamil pun juga sama-sama boleh Yang menjadi tidak boleh biasanya nanti caranya saja Mungkin Atau Ya caranya yang diharamkan Mungkin merapuk-merapuk baju Gak kuat dan sebagainya Mestinya dia menguatkan orang lain Malah dia sendiri yang terbawa Sehingga atau mungkin Aksen memukul-mukul Ya gak boleh Tapi kalau gak ada pelanggaran itu Adalah sama Wanita boleh mengalakukan tahziah Yang mati tahziah adalah Menghibur siapapun yang telah meninggal dunia Dan saksa saja Jangan denger hal-hal macam itu Dan memang ada kepercayaan-kepercayaan yang aneh Dan bahkan bayangin Ada kepercayaan juga aneh di masyarakat Kalau ada gerahana matahari Perempuan hamil suruh masuk ke kolong Kolong ranjang dan sebagainya Itu aneh-aneh Gak semacam itu Jadi boleh Tahziah Tahziah ada dianjurkan Untuk menghibur orang yang mendapatkan Musibah ini saja Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim